Intro Skandal dan korupsi adalah dua kata yang tak bisa dilepaskan dari PSSI. PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menorekan banyak sekali masalah. Mulai dari buruknya manajemen timnas, beburuknya pengelolaan kompetisi, pengurus yang kerap berurusan dengan masalah hukum, politisasi sepak bola, menipisnya kepercayaan publik hingga lemahnya pembinaan usia dini. Potret buram para petingginya tercetak jelas dalam 93 tahun perjalanan PSSI. Korupsi, swap, match fixing hingga konflik dualisme adalah lumrah yang terjadi di tubuh persepak bola nasional selama hampir 9 dekade. KEMENANGAN 2-1 TIMNAS INDONESIA ATAS KATAR di Piala Asia 2004 menjadi salah satu kemenangan bersejarah bagi persepak bolaan Indonesia. Bagaimana tidak, Qatar yang saya tentu datang dengan status juara Piala Teluk 2004 dan juara Piala WAFF 2004 berhasil ditekuk oleh penggawa timnas Aswan Ivan Kolev. Gol punar Yastaman kala itu juga dinobatkan sebagai salah satu gol terbaik. Sayang, tiga hari pasca kemenangan atas Qatar, timnas Indonesia dibobol lima gol tanpa balas oleh tuan rumah Cina. Tak lama berselang, timnas Indonesia kalah lagi saat bertanding melawan Bahrain dengan skor akhir 1-3 yang memupuskan harapan Indonesia melaju ke perempat final. Kekalahan timnas Indonesia diajang Piala Asia 2004 bukan satu-satunya kekecewaan. Di saat yang hampir bersamaan, Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, Nurdin Halid, terjerat kasus korupsi. Sejak menjadi manajer tim hingga klimaksnya mampu membawa PSM Makassar menjuari Liga Indonesia musim 99 hingga 2000, nama Nurdin Halid mulai dikenal penggemar sepak bola nasional. Pencapaian itu memuluskan langkah Nurdin Halid mengambil alih tampuk kepemimpinan PSSI periode 2003 hingga 2007 setelah mengalahkan pesaingnya yaitu Jakob Nuhawea dan Sumaryoto dalam voting. Sayang, di masa jabatannya itu, dia lebih sibuk mengurusi kasus-kasus hukum yang menjeratnya ketimbang memimpin Federasi Sepak Bola. Belum genap setahun memimpin PSSI, Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai anggota DPR, politisi Partai Golkar, dan Ketua Umum Dewan Kooperasi Indonesia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyundupan gula impor pada 16 Juli 2004. Antara 2004 hingga 2007, Nurdin Halid memang sedang terlilit banyak kasus, mulai dari kasus korupsi dana distribusi minyak goreng, penyelundupan gula impor, hingga kasus impor beras ilegal dari Vietnam. Dua kali Ketua PSSI ini masuk BUI, dua kali juga PSSI dipimpin dari balik jeruji. Sebuah kenyataan ironis ketika seorang kriminal memimpin sebuah federasi olahraga. Catatan kriminal yang dimiliki Nurdin sebenarnya sudah menyalahi statuta FIFA, di mana seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai komite eksekutif dalam sebuah asosiasi sepak bola nasional. Tapi, Nurdin Halid tak peduli. Desakan untuk mundur dari para supporter, Ketua KONI, FIFA, bahkan Wakil Presiden pun tak membuatnya berubah pikiran. Alih-alih mundur, ia justru tetap menjalankan kekuasaannya sebagai Ketua PSSI dari dalam penjara. Di dalam penjara, Nurdin bahkan masih bisa mengatur sebuah pertandingan sepak bola. Berdasarkan penuturan dari mantan pengurus PSSI bidang wasit bernama Manila, Nurdin pernah meminta pergantian wasit di 10 menit akhir pertandingan pada final PON Kalimantan Timur antara Jawa Timur versus Papua. Nurdin akhirnya bebas pada 2006, namun skandal dirinya dan PSSI belum berakhir. Pada 2007, Indonesia tersingkir dari kualifikasi Olimpiada 2008 setelah menelan kekalahan 2-1 melawan Lebanon. Pada saat yang bersamaan, pengurus PSSI asik memikirkan siasat pelanggengkan kekuasaan lewat Kongres di Makassar, yang secara kontroversial memilih kembali Nurdin Halid sebagai Ketua PSSI periode 2007 hingga 2011. Terpilihnya Nurdin Halid kembali menuai kontroversi. PSSI dituding mengubah terjemahan Statut Tafiva soal pencalonan dan jabatan struktural demi meloloskan Nurdin. Statut Tafiva soal pencalonan dan jabatan struktural pada salah satu poinnya terdapat kalimat tidak boleh sedang dan pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal. Namun, dalam Statut TAPE PSSI, pasal ini dipelintir dan diubah. Kata pernah dinyatakan dihapus dan berubah menjadi tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat Kongres. Status Nurdin yang saat itu telah menjalani masa tahanan membuatnya terbebas dari pasal ini. Statut TAPE PSSI pasal 35 ayat 4 digunakan Nurdin sebagai tameng jika dibentrokan dengan masalah kasus korupsi yang pernah ia lakukan. Terpilihnya Nurdin Halid kemudian mendapatkan penolakan dari FIFA. Dalam situs resminya tertanggal 29 Oktober 2007, FIFA merilis laporan bahwa telah mengirimkan surat kepada PSSI agar mengulang pemilihan ketua umum karena proses pemilihan yang dilakukan sebelumnya terindikasi pelanggaran terhadap pedoman dasar PSSI dan bertentangan dengan kode etik FIFA. Namun, keputusan FIFA tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PSSI. Pada April 2009, PSSI justru menggelar munasruk di Ancol, Jakarta dan melanggarkan kekuasaan Nurdin Halid hingga tahun 2011. Prestasi PSSI di bawah kepengurusan Nurdin Halid lebih buruk dari sebelumnya. Kalah di fase grup Piala Asia 2007, tidak lolos Piala Asia 2011, kandas di penyisian Piala EFF 2007, kalah 0-2 dari Laos di SEA Games 2009, hingga mendapat peringkat FIFA terendah sepanjang sejarah, yaitu peringkat ke-153 pada Desember 2006. Di akhir masa jabatannya, PSSI dan Timnas Indonesia diterpap banyak isu, mulai dari pengaturan skor, dualisme kompetisi, hingga korupsi. Final Piala EFF 2010, menjadi salah satu momen terbaik sekaligus terburuk Timnas Indonesia. Tampil beringat sejak fase grup hingga semifinal, bahkan membantai Malaysia 5-1, namun tiba-tiba tak berdaya di final leg pertama dan kalah 0-3 dari Malaysia. Kekalahan dan kejanggalan dalam pertandingan tersebut memunculkan dugaan pengaturan skor, walau sebagian besar pemain kemudian membantah hal ini. Politisasi sepak bola pun terjadi pas AFF 2010. Di hadapan ratusan kada dan simpatisan Golkar Sulawesi Tengah, Nurdin secara terang-terangan menyebut bahwa prestasi Timnas di Piala EFF merupakan karya Partai Golkar. Para politisi yang dekat dengan PSSI ikut naik ke panggung untuk mendompleng popularitas. Di saat Timnas Aswan Alfred Riedel harus berkonsentrasi penuh menghadapi partai final, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, justru memboyong para pemain kekediamannya untuk makan pagi dan selaturahmi. Hubungan PSSI dengan Partai Golkar saat itu memang sangat dekat. Ketua Umumnya adalah kader Partai Golkar dan wakil Ketua Umumnya adalah adik dari Abu Rizal Bakri. Karenanya, Abu Rizal Bakri disinyalir punya peran penting dalam pengambilan keputusan di PSSI. Nurdin Halid juga pernah menyatakan mayoritas pendanaan PSSI berasal dari kantong pribadi Abu Rizal Bakri, walaupun kemudian pernyataan ini dibantang oleh bendahara PSSI. Dalam ranah politik, Nurdin Halid bahkan dikenal sebagai tangan kanan Abu Rizal Bakri di wilayah timur Indonesia. Sebagai koordinator wilayah Sulawesi di PP Partai Golkar, Nurdin berjasa untuk Golkar karena memenangkan 60% berkada di Sulawesi. Saat Nurdin dikecam seluruh penyita sepak bola nasional, Abu Rizal Bakri memberi dukungan penuh kepada Nurdin untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI. Di kompetisi nasional, swap dan pengaturan skor juga terjadi. Seperti klub penajam Medan Jaya yang memberikan uang 100 juta kepada Komdis PSSI dan wakil sekjen PSSI agar klubnya bisa ikut berkompetisi di Divisi 1 musim 2007, hingga ketua panpel Arema yang menyuap salah satu anggota Komdis PSSI agar Arema tidak disangsi karena supporter melubar ke lapangan saat melawan Persema. Di era Nurdin Halid, pembaruan kompetisi sepak bola profesional dimulai. Indonesia Super League atau Liga Super Indonesia yang dimulai pada 2008 menjadi sebuah kompetisi yang hampir sama seperti kompetisi sepak bola di Eropa. Namun, di akhir masa kepemimpinannya, sebuah kompetisi sepak bola tandingan hadir di tengah-tengah polemik persepak bolaan nasional. Arifin Panigoro, seorang pengusaha, menginisiasi penyelenggaraan kompetisi sepak bola bertajuk Liga Primer Indonesia. Sejumlah klub yang tidak puas dengan kompetisi asuhan PSSI berpindah haluan dan bersedia tampil di IPL. Munculnya IPL ternyata bermuntut panjang. PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid menyebut IPL sebagai prikuelik atau Liga Pembangkang. PSSI bahkan mengancam klub yang berpartisipasi di IPL akan dicoret dari keanggotaan PSSI. Krisis kepemimpinan di era Nurdin menjadi awal pemicu dualisme di persepak bolaan nasional. Dualisme ini merempet dari dualisme Liga hingga dualisme Federasi di kepemimpinan Ketua Umum selanjutnya. Dugaan korupsi pun turut menerpatu PSSI. Nurdin Halid selaku Ketua Umum disebut turut menerima kucuran dana sebesar 100 juta dari hasil korupsi APBD Samarinda yang dilakukan oleh manajer persisamputra Samarinda Aidil Fitri. Bendahara sekaligus Komite Eksekutif PSSI Hamkayandu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan swap pemilihan deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besus juga harus berurusan dengan polisi dalam kasus cek kosong PSSI dengan hotel di Jakarta dalam gelaran IFF U16 tahun 2008. Pada 2011 Indonesia Corruption Watch atau ICW mengeluarkan data atas dugaan korupsi dana APBN dan APBD di tubuh PSSI serta sejumlah klub di Liga Super Indonesia. ICW menduga dana yang dikorupsi PSSI setiap tahunnya mencapai 720 miliar rupiah. Sayangnya hingga kepemimpinan PSSI pindah ke tangan Johar Arifin kasus korupsi PSSI di era Nudin Halid tak pernah ada kejelasan. Beragam masalah di tubuh PSSI hingga demonstrasi dan gelombang kritik memaksa FIFA mengambil langkah tegas melengsarkan Nudin Halid dari jabatannya yang telah diemban sejak tahun 2003. FIFA kemudian membentuk komite normalisasi yang diketahui Agung Gumelar untuk mengurus semua kepentingan PSSI hingga terpilihnya ketua umum yang baru. Meski sudah dilengsarkan dan dihujat masyarakat bola Indonesia Nudin Halid masih ngotot menunjukkan ketik dayaannya. Dalam Kongres Tahunan PSSI yang diadakan di Bali pada 20 hingga 22 Januari 2011 Nudin melakukan penggalangan kekuatan agar kembali terpilih menjadi ketua umum PSSI 2011 hingga 2015. Malam sebelum Kongres semua pemilik suara diminta untuk meneretangani surat pernyataan dukungan untuk Nudin. Nudin membantah dan menyebut hal itu sebagai fitnah. Namun di sisi yang lain surat penggalangan dukungan itu memang ada lengkap dengan kop surat PSSI dan matrei 6000. Pemilihan ketua umum PSSI 2011-2015 menjadi sangat pelik. Dukungan suara mengurucit pada dua kubu yakni kubu Nudin Halid yang dianggap status quo dan kubu yang mengklaim dirinya sebagai reformis yang tergabung dalam kelompok 78 yang mendukung Jostoi Suta dan Arifin Panigoro. Namun karena nama-nama ini sudah lebih dulu dilarang oleh FIFA untuk mencalonkan diri kelompok 78 yang termasuk di dalamnya Ahmad Riyad dan Yunus Nusi kemudian mengharikan dukungannya kepada Zohar Arifin. Sempat mengalami buntu dan kericuan saat Kongres PSSI akhirnya memiliki ketua umum yang baru. Melalui voting dua putaran Johar Arifin Hussein terpilih sebagai ketua umum PSSI perolio 2011-2015. Terpilihnya Johar Arifin menandai selesainya era Nudin Halid tapi tidak dengan eksko dan orang-orang di dalamnya. Haruna Sumitro dan Iwan Budianto termasuk di antara pengurus PSSI era Nudin Halid yang bahkan hingga saat ini masih bercokol di PSSI. Kisah Nudin Halid yang memimpin PSSI dari dalam penjara hingga skandal-skandalnya bahkan dimuat oleh New York Times pada tahun 2011. Setelah selesai di sepak bola Nudin mencoba peruntungan politik sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018 namun kalah telap. Tak kapok Nudin dikabarkan akan kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulsel 2024 mendatang. 2011 menandai runtuhnya kepemimpinan kontroversial Nudin Halid tapi pemimpin-pemimpin PSSI selanjutnya hampir sama menghimpun skandal memupuk masalah. Sampai jumpa Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!